Empat puluh hari telah berlalu sejak si mati dikebumikan dan pada malam yang keempat puluh itulah sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Selamat datang ke channel Teh Tarik Goh, di mana kami membawakan kepada Anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Selamat datang ke channel Teh Tarik Goh. Perumahan desa yang terletak di tengah-tengah kebun kelapa sawit di dalam daerah Lahad Datu, Sabah. Selain kebun sawit, persekitaran desa turut dikelilingi keindahan alam tropika dan bersuasana tenang walau kadang kala menyimpan misteri yang tersendiri. Awalan perkongsian ini bermula apabila salah seorang penduduk Felda Desa Kencana, iaitu seorang makcik pertengahan umur, meninggal dunia secara tiba-tiba. Untuk memudahkan jalan penceritaan dalam video ini, makcik yang meninggal dunia itu akan kami sebutkan sebagai si mati. Dengan berita kesedihan itu, penduduk setempat membantu menyempurnakan pengebumian si mati. Semuanya berjalan dengan lancar dan selesai tanpa sebarang kejadian aneh mahupun seram. Ibu kepada pencerita kita ini merupakan salah seorang rakan kepada si mati. Menurut ibu, semasa makcik itu masih hidup, makcik itu pernah datang berjumpa dengan ibu untuk meminjam sedikit wang. Oleh kerana mereka ini sudah lama kenal, ibu tidak keberatan untuk meminjamkan sedikit wang kepada rakan dia itu. Tetapi itu sudah berlaku lama dulu. Dan ibu pencerita sudah lupa tentang hutang tersebut. Dipendekkan cerita, 40 hari telah berlalu sejak si mati dikebumikan dan pada malam yang ke-40 itulah sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Pada malam kejadian ini berlaku, pencerita berasa agak kurang selesa. Jadi dia tidur lebih lewat sedikit daripada biasa. Hingga selepas tengah malam pun, dia masih belum dapat melelapkan mata lalu bercadang untuk pergi ke bilik ibunya bertujuan untuk berteman tidur di situ. Sedang dia berjalan ke bilik ibu, dia terdengar bunyi seperti lidah cicak. Tapi bunyi itu hanya kedengaran sekali sahaja sebelum diikuti dengan bunyi hentakan berat seperti bunyi seseorang yang sedang melompat. Tidak lama kemudian, pintu depan rumah tiba-tiba berbunyi. Bunyi itu bukannya bunyi ketukan biasa, tetapi lebih menyerupai bunyi dentuman. Seolah-olah seperti seseorang melompat ke arah pintu dengan seluruh badan. Walaupun sedikit berdebar-debar dengan keanehan sebegitu, pencerita mencubuk keluar melalui celah-celah pintu. Di situ, tiba-tiba, dia ternampak satu lembaga berbungkus kain kapan muncul dan tercegat di hadapan pintu. Penampakan itu menyebabkan tubuh pencerita mula menggeletar. Dalam ketakutan itu, dia tidak tahu hendak berbuat apa. Dia hanya mampu lari dan berbungkus ke bawah selimut sambil menggigil ketakutan sepanjang malam. Menjelang pagi, pencerita memberitahu penampakan itu kepada ibu. Rupa-rupanya bukan mereka sahaja yang diganggu oleh lembaga itu semalam. Satu kampung telah kecoh dengan gangguan seram itu. Dikatakan kebanyakan penduduk sekitar yang mengenali si Mati juga mengalami gangguan yang sama. Panik dengan gangguan itu, pencerita bersama ibunya ikhtiar untuk berjumpa dengan ustaz di situ dan menceritakan segala apa yang berlaku. Ustaz bertanya kepada ibu pencerita jikalau si Mati pernah berhutang dengan ibu semasa dia masih hidup. Barulah ibu teringat yang dia pernah meminjamkan wang kepada makcik itu ketika makcik itu datang dalam kesusahan dan memerlukan bantuan sebagai rakan. Ustaz menjelaskan yang si Mati berkemungkinan datang ke rumah mereka semalam untuk mencari ibu pencerita. Bertujuan untuk membayar balik hutang yang belum dibayar oleh si Mati ketika dia masih hidup. Penjelasan ustaz menjadikan mereka bertambah panik. Tetapi dengan nasihat dan bantuan dari ustaz, ibu pencerita mengikhlaskan semua hutang si Mati. Sama ada yang dia ingat mahupun tidak. Sejak hari itu, gangguan sedemikian tidak pernah berulang lagi. Akhir sekali pesan kami, diharapkan perkongsian singkat ini sedikit sebanyak dapat memberikan peringatan kepada kita semua akan kewajaran harta dunia yang kita perlu selesaikan selagi nyawa dikandung badan. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih telah menonton!